Anggota komplotan pelaku pembunuhan berantai atau serial killer Wawon CS bernama M. Dede Solehuddin awalnya sempat diidentifikasi sebagai salah satu korban keracunan di kawasan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Namun belakangan terungkap bahwa Dede Solehuddin ternyata masuk dalam pelaku pembunuhan berencana bersama Wawon CS di Bekasi, Garut, hingga Cianjur, Jawa Barat. Kasub Ditjatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya KBP Indrawini Panji Yuga menjelaskan Dede Solehuddin sengaja ikut minum kopi yang berisi pesticida dan racun tikus bersama korban pembunuhan di Bekasi untuk menghilangkan jejak. Dede Solehuddin berniat minum racun tersebut agar tidak ketahuan ikut memberikan racun kepada para korban. Ada tiga korban meninggal akibat racun tersebut yakni Aimaimunah yang merupakan istri Wawon kemudian dua anak Aimaimunah dari suami pertamanya bernama Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Riswandi. Sementara itu Dede Solehuddin hanya meminum sedikit kopi tersebut karena tahu sudah dilarutkan dengan pesticida dan racun tikus sehingga Dede Solehuddin masih tetap bertahan hidup. Ada satu korban lagi yang selamat dari kejadian naas tersebut bernama Neng Ayu berusia 5 tahun yang merupakan anak dari Wawon. Dalam kasus ini selain Wawon dan Dede Solehuddin, ada satu pelaku lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka bernama Solehin alias Duloh. Total, Wawon CS telah membunuh sembilan orang. Tujuh korban diantaranya masih memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dua korban lainnya merupakan tenaga kerja wanita atau TKW bernama Siti dan Farida. Kepada polisi, Wawon CS mengaku merauk uang sebesar 1 miliar rupiah dari Siti dan Farida. Siti dan Farida tertipu janji manis Wawon CS yang mengaku memiliki kekuatan supranatural hingga dapat menggandakan uang. Kemudian Wawon CS nekat menghabisi nyawa keluarganya sendiri karena dianggap berbahaya sebab mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Polisi masih terus melakukan penyidikan secara berkesinambungan untuk merangkai fakta dan menelusuri motif sebenarnya dari para tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!